Kisah yang kedua Kisah Sofyan al-Tawri Sofyan al-Tawri ini teman-teman sekalian Bapak ibu sekalian adalah Dikenal dengan Sajjad Sofyan al-Tawri Ini ulama besar Sama kalangan tabi'in juga yang belajar dari Para sahabat Dia terkenal dengan Sajjad Sajjad ini ahli sujud Kalau dia sujud Dia gak angkat kepalanya sampai selesai Sama Allah Sampai temannya pernah cerita Saya pernah duduk di sebelah Sofyan al-Tawri Kemudian dia sujud Di rakat pertama, di sujud pertama Di Kaabah, di Mekah, orang ini kebetulan tinggal di Mekah Sofyan al-Tawri ulama'nya Mekah Pada zaman itu Dia bilang, temannya bilang, saya lalu tawaf Saya tawaf pertama Selesai Sofyan al-Tawri Masih di sujudnya Sujud di rakat pertama Di sujud pertama Saya tawaf yang kedua Masih di sujudnya Yang ketiga Sampai dia bilang, saya selesai tawaf tujuh kali Sofyan al-Tawri masih di sujud pertama Di rakat pertama Dia bilang, saya tahu Gara-gara saya waktu pulang Duduk di sebelahnya Ternyata dia Baru duduk di antara dua Sujud Sujud yang kedua Sujud yang kedua Selama itu lagi sujudnya Di rakat yang kedua Sujud yang pertama Di rakat kedua Dan sujud yang kedua Sama-sama Jadi satu solat ini bisa Berjam-jam Sujud dengan Allah Terkenal dengan orang sejat Sampai dahinya hitam sekali Terkenal sekali dengan ibadahnya Ringkas cerita Sofyan al-Tawri Bapak Ibu sekarang terkenal dengan Kesolehannya Dan ilmu agama yang luas Maka waktu itu Khalifah Ngirim surat kepada dia Ke Mekah Minta supaya dia Menjadi hakim Ini hakim pada saat itu Bapak Ibu sekalian Dia Jabatnya tinggi sekali Bahkan Khalifah pun Bisa dihakimi Kalau kita sekarang kan Dibeda ya Ada mahkamah konstitusi Untuk pemerintah Ada mahkamah umum Untuk masyarakat Gitu kan Kalau pihak jajaran pemerintahan Maka harus di Konstitusi Gitu kan Baik Sekarang enggak Ini hakim zaman dulu Kalau ada Waktu ada khilafah Islamnya itu Maka yang terjadi adalah Satu hakim Dia penentu semua Termasuk Khalifah Kalau salah dia bisa hakimi Gajinya besar Dikasih fasilitas rumah Kereta kencana zaman dulu Kayak kita mobil mewah sekarang Apa yang terjadi? Sufyan al-Thawri nolak Saya enggak mau Kalau kita sekarang malah Sogok-sogokkan untuk dapat jabatan Dia nolak Enggak mau Ditanya sama murid-muridnya Kenapa anda enggak mau terima jabatan Jabatan yang besar Hakim Bisa menghakimi Khalifah malah Bukan cuma orang biasa Gajinya besar Fasilitas ada Dia bilang Saya takut Kalau diantara orang yang saya hakimi Ada yang saya sempat Zolimi Lalu dia tuntut Saya hari kiamat Saya enggak mau Ini bukan urusannya Khalifah dengar Halifah dengar marah Tangkap Sufyan al-Thawri Harus jadi hakim secara paksa Sufyan al-Thawri Bapak Ibu sekalian Disebutkan dalam kisah ini Meninggalkan hartanya Pamit sama istri Anaknya Saya harus pergi Tinggalkan Mekah Jalan kaki Ke Yaman Ini perjalanan Kalau dari Mekah Ke Yaman Pada saat itu Itu kalau pakai kuda Bisa sebulan Jalan kaki Tiga bulan baru sampai Tiba di Tiba-tiba dia Mampir Istirahat Sholat Dia kerja Ada bekalnya dimakan Sampai tiba di Yaman Kehabisan bekal sudah Enggak ada lagi bekal Dalam perjalanan Dia lihat ada satu kebun kurma besar Lalu dia bilang begini Kepada pemilik kebunnya Saya ini Musafir Dan saya butuh kerjaan Bisa enggak saya jadi pegawai Di kebun kurma ini Ini ulama besar Minta jadi pegawai Di kebun kurma Pemilik kebun kurma Tidak tahu siapa dia Karena zaman dulu kan Tidak ada foto Orang enggak tahu mukanya Orang cuma kenang Namanya saja Orang ini bilang Baiklah Siapa namamu Pertanyaan gini Siapa kamu Tanyaannya gitu Bukan siapa namamu ya Siapa kamu Dia bilang Saya Abdullah Abdullah mesti Hamba Allah ya Dia tidak niat bohong Karena pertanyaannya Siapa kamu Bukan siapa namamu Dan dia sekarang Lagi dikejar oleh halifah Kalau dia bilang Saya Sufyan Mana jadi masalah Bukan dia Dia cuma bilang Saya salah satu Dari hamba-hamba Allah gitu Orang ini Pemilik kebun Tangkap namanya Abdullah Dipanggil Abdullah Baik Abdullah Silahkan masuk kerja Kerja di kebun Orang itu Selama Tiga bulan Dalam beberapa kisah Dikatakan sebulan Yang jelas Dia kerja disitu Setelah tiga bulan Penjaga kebun Pemilik kebun Sempat panggil Mengatakan Hai Abdullah kesinilah Datang Sufyan al-Tawri ini Datang Dia bekerja sebagai pegawai Terima gaji gitu Dari tahu siapa dia ini Kemudian kata pemilik kebun Kau kan ngaku dari Hijaz Hijaz itu Mekah sama Madinah Namanya Hijaz Kalau digabung Negeri Hijaz Atau wilayah Hijaz Namanya Mekah sama Madinah Maka dikatakan Kau kan ngaku dari Hijaz Saya mau tanya Apa perbedaan Antara kurma kami Di Yaman Dengan kurma kalian di Hijaz Rasanya kah Bentuknya kah Kaget nih pemilik kebun Atau Sufyan al-Tawri jawab Saya tidak tahu Karena saya tidak pernah tahu Rasanya Kurma kalian Kata pemilik kebun Hai Abdullah Tiga bulan Kau kerja di kebun saya Turunkan kurma Sortir Kau tidak pernah makan Satu butir pun Kata Sufyan Demi Allah Saya tidak pernah coba Satu butir pun Karena Anda Belum pernah mengizinkannya Tiga bulan Jadi pegawai disitu Tidak pernah makan Satu butir kurma Coba bayi bu kita Kalau kerja di tokonya Orang toko makanan Incipi ini Coba ini Macam-macam Bawa pulang ke rumah Ini yang ketawa-ketawa Tahu diri ya Sufyan al-Tawri Tiga bulan turunin kurma Sortir Tidak pernah makan Satu butir pun Karena tidak pernah diizinkan Pemilik kebunnya bilang Siapa kamu ini Abdullah Apa kau mau contohi kezuhudannya Dan waraknya Sufyan al-Tawri Dia tidak tahu Kalau ini orangnya Memang Sufyan al-Tawri terkenal Dengan warak Warak itu begini Bapak-Ibu sekarang Kemurnian Dan ketulusan Berhubungan sama Allah Jangankan yang haram Syubhat saja Tidak boleh makan Sama tadi kisah Ibn Sirin Itu namanya warak Warak itu orang Betul-betul Ada orang Tidak ada orang Dia tahu hubungi sama Allah Haram-haram halal-halal Tidak berani melanggar Itu namanya warak Kesucian hubungan Dengan seorang pencipta Kata orang ini Apako mau contohi Waraknya Sufyan al-Tawri Ini Sufyan al-Tawri Ketawa saya senyum Lalu kemudian Dia kembali kerja Orang ini Keluar ke kebun Temannya di sebelah Waktu itu kebetulan Khalifah sudah kasih iklan Siapa yang menangkap Sufyan al-Tawri Hidup atau mati Dapat satu peti emas Harus tangkap Supaya jadi hakim Ini yang pemilik kebun Pergi ke kebun sebelah Nanya sama Dia ngobrol sama temannya Dia bilang Ada pegawai saya itu unik Dia bilang Temannya tanya Kenapa Masa dia 3 bulan Kerja di tempat saya Tidak pernah makan Satu butir ke rumah pun Lalu saya bilang Apako mau contohi Waraknya Sufyan al-Tawri Dia senyum saja Lalu dia pergi Temannya ini rupanya jeli Pemilik kebun sebelah Dia bilang sebentar Sebutkan ciri-cirinya orang itu Dia bilang begini Begini disebutkan ciri fisik Kata temannya Itu Sufyan al-Tawri Ayah kita tangkap Dapat satu peti emas Rupanya mereka Kembali ke kebun Sufyan al-Tawri sudah pergi Sudah pergi Kembali ke Mekah Tinggalkan tempat kerjanya Karena sudah ketahuan Dia pulang ke Mekah Begitu tiba di Mekah Orang Mekah Masyarakat Mekah Terharu menyambut Dia ulama besar ini Muftinya Mekah dulu Disambut Murugunya sambut Para ulama Sambut Khalifah dengar Sufyan al-Tawri sudah datang Khalifah keluar instruksi Jangan ada yang tangkap Sufyan al-Tawri Becuali saya Saya akan tangkap langsung Teman-temannya cerita Waktu Sufyan al-Tawri Dengar Khalifah mau datang Dia sholat dua rakat di masjid Sangat indah sholatnya Luar biasa Sujudnya Rukunya Ibadah dengan Allah Kita melihat saya sudah senang Ibadahnya luar biasa Dia bilang selesai sholat Yang sangat lama dia kerjakan Dia pergi ke Kaabah Dekat Kaabah Lalu dia bilang Wahai Tuhanku Aku bersumpah atas namamu Jangan buat Khalifah masuk ke Mekah Maksudnya jangan sampai saya ditangkap Subhanallah Begitu mendekati Mekah Khalifah mati di perbatasan Mekah Meninggal dunia Itu dalam kisah disebutkan Ajalnya sudah datang Tapi ulama mengatakan Kemungkinan terkabulnya doanya Sufyan al-Tawri Tapi lihat bagaimana mereka menjaga hubungan dengan Allah Satu butir kurma Tidak berani masuk kalau tidak halal Apalagi syubahatnya Itu jelas Kisah yang lain Seorang sahabat yang bernama Al-Ala Al-Hadrami Ini kisah berhubungan dengan Kanca peperangan jihad Al-Al-Hadrami ini sahabat Nabi Yang mulai dari Allah Beliau pernah diutus oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Diutus berperang Begitu pergi berperang Bapak Ibu sekalian Kemudian dia akan melewati sebuah hutan Akan melewati sebuah hutan Dia bilang sama beberapa pimpinan prajuritnya Coba kalian cek hutan ini Pasukan bisa lewat gak? Ini kisah yang lain kita ya Lalu kemudian Prajurit-prajuritnya datang mengelilingi hutan itu Kembali lagi mengatakan Kayaknya gak bisa Hutan ini terlalu lebat Sekarang sudah menjelang malam Sudah sore menjelang maghrib Dan di dalam ini banyak binatang buas Ini hutan masih liar nih Kalau anda memaksakan pasukan anda Masuk di hutan ini Kemungkinan tidak ada satupun yang selamat keluar Apa kata Al-Al-Hadrami? Perhatikan iman seseorang kepada Allah penting ini Dia mengatakan apa? Kalau saya takbir nanti Ikuti saya Lalu dia mendekatkan kudanya ke dekat hutan itu Jadi ada lapangan luas Kayak badan pasir Hutan di depannya kelihatan Pohon-pohon Lalu dia mengatakan Wahai semua makhluk Allah Yang ada di hutan ini Dia bilang gitu Kalian tahu siapa kami? Kami adalah utusan Rasulullah S.A.W. berperang Meninggikan kalimat Allah Maka mudahkan untuk kami Melewati hutan ini Tidak ada orang yang berpikir nih Apa yang terjadi Bapak Ibu sekarang Dalam kisah ini dikatakan Tiba-tiba hewan-hewan di dalam hutan itu Semuanya bersusun satu sama yang lain Bersebelahan Membentuk jalan untuk keluar Sampai-sampai Serigala dengan kelinci bersebelahan Yang biasa menjadi mangsanya bersebelahan Dan pasukan Mujahidin sempat keluar Tanpa satu pun jadi korban Dia bagaimana keyakinannya dengan Allah S.A.W. Ini penting sekali Penting Sampai hal yang kecil pun Harus kita hubungkan dengan Allah Kalau Allah tidak izinkan Bapak Ibu sekarang Demi Allah kita tidak bisa melang seteguh akhir Nggak bisa kita kedipkan mata kita Nggak bisa kita gerakkan jari kita Ini kekuatan iman kepada Allah Harus kita tahu Dan kalau kita sudah tahu itu akan jadi indah Karena semua jadi mudah Sebesar apapun target duniawi yang hilang Tidak penting buat kita Kalau itu haram Sekecil apapun peluang merairi Itu hanya Allah Kalau hilang kita Terima kasih Selamat menikmati